Halo, saya Elfanto. Selamat datang kembali di T.E.D.U. Channel. Saya takut sekali melakukan presentasi. Saya takut sekali melakukan prospecting. Saya takut sekali buat janji. Nah, Bapak-Ibu, kita sering dengar, baik dari orang lain maupun di dalam pikiran kita, kalimat-kalimat seperti itu, bukan? Kita diminta untuk melakukan sesuatu dan kita takut. Nah, rasa takut itu sendiri di saya itu banyak sekali, Bapak-Ibu. Jadi, betul-betul saya banyak sekali ketakutan dalam praktek menjalankan bisnis ini. Bagaimana secara saya menanganinya? Salah satunya pertama tentunya, ya saya mempelajari rasa takut itu seperti apa. Dan ternyata dari semua literatur buku yang pernah saya baca mengenai rasa takut, 80-90 persen rasa takut yang ada di pikiran kita itu tidak nyata. Jadi, semua hanya permainan di pikiran. Sebagai contoh, saya dulu pertama belajar yang namanya presentasi. Nah, saya takut luar biasa, Bapak-Ibu. Di pikiran saya bahkan, aduh, saya nggak mungkin bisa lah yang melakukan presentasi. Dan sampai satu titik, ya Anda dengar lebih lengkapnya di audio saya, Cacing atau Naga, saya paksa diri saya untuk melakukan presentasi. Nah, pada saat saya pertama kali mau melakukan presentasi, itu tidak berani, Bapak-Ibu. Jadi, saya sudah menuju ke tempat teman saya, dan itu kos-kosannya. Jadi, pada saat saya sudah mau, dan dia sudah melihat saya juga, saya itu tidak langsung presentasi dia, tapi seolah-olah ya saya belok kanan. Nah, saya belok kanan, kemudian saya turun ke WC waktu itu di kos-kosan saya. Dan di dalam WC, saya sendiri pun bingung, Bapak-Ibu. Kenapa saya takut? Saya juga nggak ngerti. Karena saya betul-betul pengen melakukan bisnis ini, tapi kok takut sekali? Nah, sampai satu percobaan kedua saya melakukan presentasi, terjadi hal yang sama. Saya bukannya presentasi, saya malah masuk ke kamar. Dan lagi-lagi, Bapak-Ibu, saya pun tidak mengerti kenapa saya takut. Ya, jadi bukan-bukan saya takut nanti dia hina atau apa, enggak. Saya, pengalaman saya, saya nggak kayak seperti itu. Nggak tahu kenapa, cuma takut. Ya, sampai akhirnya cerita panjang jadi pendek, akhirnya saya beraniin diri. Saya cerita, dan begitu saya cerita, itu berlangsung cuma, tidak ada satu menit kok, Bapak-Ibu. Saya benar-benar ngomong benar-benar sangat cepat, dan sangat singkat, dan tentunya sangat salah. Dalam presentasi itu sangat salah sekali. Tapi yang luar biasa adalah, pada saat saya keluar dari kamar dia, di alam pikiran saya, saya bilang, oh ternyata presentasi cuma seperti itu. Dan Anda tahu, Bapak-Ibu, dalam sekejap, saya berani presentasi. Dari yang sangat takut, saya langsung punya kesimpulan bahwa, ternyata cuma seperti itu, dan saya langsung melakukan presentasinya. Ya, kita nggak bilang, yang selanjutnya langsung benar. Enggak, Bapak-Ibu. Itu tentunya butuh proses ya, untuk presentasi yang bagus, dan lain sebagainya. Tapi intinya apa? Rasa takut saya, itu hilang. Nah, kemudian saya baca buku, dan di buku itu juga dikatakan, bahwa, bagaimana cara menangani rasa takut, yang paling cepat, Bapak-Ibu, hanya ada satu cara. Yaitu apa? Lakukan. Ya, saya yakin Anda juga tahu. Rasa takut yang Anda lakukan, itu akan hilang dalam waktu yang sangat cepat sekali. Tapi, begitu juga sebaliknya. Rasa takut yang Anda simpan, dan Anda tidak lakukan, itu makin lama, dia akan makin kuat, Bapak-Ibu. Ya, jadi keyakinan akan rasa takut, itu makin lama makin kuat. Nah, jadi, ya, saya tahu itu tidak mudah, tapi, kita sama-sama tahu, solusinya cuma satu, Anda harus lakukan. Anda harus hadapi. Makin lama, makin sulit. Jadi, saran saya, teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian, fokus kepada impian, fokus kepada tujuan, fokus kepada goals. Dan, percaya dengan saya, Bapak-Ibu, yang sulit, hanya satu, sampai dua, yang pertama, apapun itu bentuknya. Baik itu buat janji, baik itu presentasi, baik itu prospecting, senyum sama orang, yang paling berat, cuma dua, yang pertama. Nah, jadi, trik saya zaman dulu apa? Saya tidak peduli dengan hasilnya, pokoknya, saya cuma mau coba, dan saya mau lihat, apa yang terjadi. Dan, itu bekerja di saya. Dan, semoga Bapak-Ibu, kalau Anda juga memiliki rasa takut, dalam bentuk apa, ataupun Anda coba tips dari saya ini, dari pengalaman saya pribadi, lakukan saja, tidak usah pikirkan hasilnya, fokusnya cuma satu. Anda lakukan. Bukan Anda lakukan, terus mendapatkan hasil. Bukan. Lakukan, dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, selamat mencoba, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. selamat mencoba,